Kita awali dengan informasi pertama, Pemirsa Biro Statistik Nasional Tiongkok mencatat output industri Tiongkok tercatat naik 6,7 persen secara tahunan di April 2024 lalu. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan median yang sebesar 5,5 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan sektor manufaktur di Tiongkok yang terutama didorong oleh kinerja ekspor telah mampu menggerakkan perekonomian di negeri Tirai Bambu. Kinerja sektor manufaktur mampu mengimbangi krisis di sektor properti yang masih berlanjut hingga saat ini. Meski demikian, pertumbuhan output industri tersebut masih dibayangi oleh harga konsumen yang masih lesu dan penyusutan kredit yang terjadi untuk pertama kalinya sejak 2005. Dan secara keseluruhan, pada periode Januari hingga April tahun ini, output industri Tiongkok telah naik 6,3 persen secara tahunan. Output industri merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan yang memiliki omset bisnis utama tahunan minimal 20 juta yuan atau setara sekitar 22,4 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.